Ini dia jadwal penerbangan khusus Etihad Airways ke Jakarta bagi warga negara Indonesia yang ada di Uni Emirat Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Ini adalah informasi dari KBRI Abu Dhabi diinformasikan jadwal penerbangan sekali jalan one way only dari Abu Dhabi ke Jakarta yang tersedia pada bulan April ini Buat teman-teman yang ada di Uni Emirat Arab yang ingin pulang ke Indonesia mohon untuk disimak baik-baik Penerbangan khusus atau repatriation flight yang ada dan dapat dibuking oleh WNI pada bulan April ini adalah pada hari Kamis depan tanggal 23 April 2020 Selanjutnya pada hari Kamis depannya lagi tanggal 30 April 2020 Penerbangan dengan maskapai EY474 pada pukul 14.50 waktu setempat dari Abu Dhabi ke Jakarta Jadwal penerbangan ini mungkin saja guys ada perubahan atau pembatalan penerbangan yang mungkin dilakukan oleh pihak Etihad Airways Alhamdulillah teman-teman penerbangan dari Abu Dhabi sudah mulai lancar Paling tidak setiap minggunya sudah ada satu kali penerbangan dari Abu Dhabi ke Jakarta Tapi ini one way saja ya guys jadi belum bisa mengangkut penumpang dari luar termasuk dari Indonesia kecuali warga Uni Emirat Arab sendiri Tiga hal yang perlu Anda perhatikan sebelum membeli tiket Satu belilah tiket secara online di website maskapai penerbangan etihad.com Atau kantor agent perjalanan terpercaya jangan kaleng-kaleng apalagi beli ke orang yang mengaku-ngaku sebagai agent atau penjual tiket Ingat kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelaku melainkan juga karena ada kesempatan Jangan sampai kena tipu mudah tergiul tawaran tiket murah yang tidak jelas alias abal-abal Dua selain jadwal penerbangan yang bisa Anda pilih Admin lantirkan pula beberapa informasi penting tentang hal-hal yang perlu diketahui calon penumpang sebelum terbang Serta mekanisme perubahan booking atau reservasi tiket secara online Apakah penerbangan ini pasti beroperasi? Admin hanya menyampaikan informasi yang admin ketahui dari website resmi etihad.com Soal pasti terbang atau tidak, admin tidak bisa menjamin karena hal ini merupakan pemenang maskapai penerbangan dan otoritas pemerintah setempat Perlu diketahui bahwa penerbangan etihad ke Jakarta pada tanggal 9 dan 16 April kemarin berangsung lancar Apakah ini jaminan tanggal 23 dan 30 April nanti akan lancar juga? Tentu kita semua berharap begitu Yang jelas Anda yang selama ini memang benar-benar ingin pulang karena alasan kontrak habis Unpied lift atau terlantar atau standard di UEA manfaatkanlah kesempatan ini Info penting 1. WNI yang pulang ke tanah air tidak perlu membawa surat keterangan sehat atau bebas COVID 2. Penumpang akan diminta mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau head-around card ketika berada di pesawat atau setibanya di bandara di Indonesia 3. Penumpang akan menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan setibanya di bandara di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku 4. Karantina mandiri selama 14 hari di kediaman atau rumah masing-masing wajib dilakukan oleh penumpang yang negatif COVID Ini setiap daerah ada peraturan beda-beda jadi tergantung peraturan di daerah masing-masing Pastikan kondisi fisik Anda sehat dan fit agar perjalanan Anda nyaman dan menyenangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye!